Hai ini dia jadi coba kita lihat videonya teman-teman kita saksikan videonya mereka sedang pasang sepanduk disini teman-teman bisa lihat panduk pelarangan ini orang-orang merupakan tulisannya hentikan percana sebagian ini terjadi di lancai kek yang rantai kek mereka didatangi oleh warga mereka memprokesnya jadi Rukomari Square ya mereka berubah dan dilarangnya padahal ini ada aparat dan disitu juga ada aparat agak kelusian saya juga ada yang berbaju loreng-loreng ya ini 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 spanduk yang tadi atau kami yang bertindak salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gula di channel TV Laskar Kristus ini ini channel kita bersama jangan lupa dukung dengan cara subscribe like dan komen serta share video-video daripada channel ini pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan mereview satu kejadian yang baru-baru terjadi lagi dimana gereja HKBP dilarang teman-teman sekalian aku juga heran ya katanya agama damai toleransi ya terlalu toleransi lah kata mereka ya tetapi kok ibadah masih dilarang gereja masih dilarang gitu dan ya tentu saja teman-teman sekalian mereka yang masih otak-otak kandrun mari teman-teman sekalian kita baca beritanya di era Indonesia digital ya kita mau lihat disini saya lihat di google chrome teman-teman sekalian dikatakan viral video warga tolak kebaktian ilegal gereja HKBP rancai kek di Maris Sikuare Abu Janda sejak kapan ibadah harus ilegal eh legal ya kata Abu Janda teman-teman sekalian dan ini ada satu baliho dimana dituliskan hentikan rencana kebaktian ilegal HKBP di Rukomaris Sikuare atau kami yang bertindak teman-teman sekalian saya heran dengan hal ini ya masa harus legal dulu ibadahnya gitu ya padahal dalam kekristenan ibadah itu tidak harus di gereja loh ya bisa ibadah di rumah persekutuan di rumah itu bisa karena Tuhan kami itu tidak memaksakan kami di suatu tempat dan kita harus tempatnya harus megame tidak dimanapun orang Kristen itu bisa beribadah tetapi kenapa ya para umat kandurun ini justru sibuk melarang ibadah-ibadah Kristen gitu yang kita herankan di negara Arab justru sudah dibangun gereja ada toleransi lagi di sana ya orang Kristen bisa bersahabat dengan orang Muslim di sana tapi di Indonesia makan semakin menggila ya karena otak para kandurun ini yang tidak suka toleransi tidak suka kebersama di negeri tercinta kita ya teman-teman kita teruskan baca ya era.id pegiat media sosial permandi area atau Abu Janda mengungkap adanya aksi intimidasi terhadap jemaah gereja HKBP Rancai Kek Jawa Barat Abu Janda melalui akun Instagramnya mengunggah sebuah video sebuah gereja yang berada di ruko di wilayah Rancai Kek didatangi masa menurut Abu Janda jemaah AKBP Rancai Kek tengah mengurus perizinan agar bisa memakai ruko tersebut sebagai gereja namun masa menutup paksa ruko itu pada 23 Maret 2022 lalu bayangkan teman-teman sekalian ya ini memang andalan mereka saat mereka bertindak untuk melarang ibadah mereka ramai-ramai demo gitu mereka bukan lakukan satu per satu tapi mereka ramai-ramai supaya orang tidak berani menegur gitu dan kalau seandainya ada yang berani menegur mereka akan keroyok pastinya teman-teman sekalian ini yang mereka lakukan sebagai orang-orang yang katanya itu ahli surga katanya itu pemilih surga katanya itu agama yang paling benar katanya itu agama paling damai untuk seluruh alam semesta katanya agama yang paling toleransi tapi lihat kelaguan bejat ini ya kelakuan tidak perikemanusiaan ini justru melarang ibadah di mana-mana apa yang dikatakan oleh Abu Janda teman-teman sekalian ada satu komentar yang dia katakan begini permadia aktivis 2 katanya toleransi itu bukan mengucapkan selamat natal tapi dengan tidak mengganggu ibadah mereka sementara umat kristian sedang ibadah ini yang terjadi mau dibantu dibantu kang gubernur et rituan kamil masa orang ibadah sampai disebut ilegal sejak kapan ibadah harus legal gusmenak et gusyakut skb 3 menteri benar-benar menyulitkan saudara saudara kita umat minoritas beribadah mohon dibantu gus stafsus kemenak dan bit et kang jaman ya koronologisnya begini teman-teman sekalian dikatakan oleh Abu Janda umat kristian HKBP rancai kek yang sedang mengurus izin memakai ruko untuk ibadah didatangi warga yang menutup paksa ruko tanggal 23 Maret 2022 ya Abu Janda pun meminta gubernur jawa barat rituan kamil untuk membantu jemaah tersebut masa orang ibadah sampai disebut ilegal sejak kapan ibadah harus ilegal gusmenak gusyakut skb 3 menteri benar-benar menyulitkan saudara-saudara kita umat minoritas beribadah mohon dibantu gus stafsus kemenak dan bit Kang Syaman kata Abu Janda pada Jumat 25 Maret 2022 ya katanya tolerasi itu bukan mengucap keselaman natal tapi dengan tidak mengganggu ibadah mereka sementara umat kristian sedang ibadah ini yang terjadi tambah Abu Janda nah jadi teman-teman sekalian dari berita ini teman-teman terjadi lagi ya pelarangan ibadah ya silahkan di channel daripada Pak Abu Janda ya silahkan lihat ada videonya disana teman-teman sekalian bahwasannya pelarangan ini benar-benar terjadi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang menganggap diri paling benar paling suci ya dan paling halal ya segala sesuatu yang dilakukan mereka bahkan mereka memusuhi orang lain katanya juga halal ya melarang ibadah kristian juga katanya halal bahkan terlebih kereka katakan darah-darah orang-orang kristian itu orang yahudi itu halal gitu ya jadi mari yang kita lakukan hanya berdoa teman-teman supaya Tuhan memberkati pemerintah ya untuk memperbaiki undang-undang yang ada sehingga SKB 3 Menteri ini tidak tajam kepada minoritas dan juga tidak dipakai senjata oleh mayoritas untuk menghimpit menindas minoritas ya seperti kristen teman-teman dan agama lain teman-teman inilah yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini dan silakan berkomentar apapun komentar saudara silakan biarlah juga pemerintah ketika ada yang nonton dari kalangan pemerintah yang punya wewenang dalam hal ini juga segera bertindak dan bisa melakukan hal yang terbaik untuk melindungi umat beragama yang ada di Indonesia ini terima kasih teman-teman saya Arief Gunung untuk diri sampai ketemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita salam selamat menikmati selamat menikmati